Bahwa tujuan Forum Pesisi Rwakabibika adalah melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Pesisi Rwakabibika berubah perlindungan hirsi hitam demi kesejahteraan masyarakat. Nama lengkap saya Sariono SPD, saya sebagai Ketua Forum Pesisi Rwakabibika. Forum Pesisi Rwakabibika adalah forum yang fokus pada bidang konservasi dan wisata. Kita akan lakukan estimasi ikan dulu di kedalaman 3 meter, setelah itu kita turun ke kedalaman 20 meter. Ikan yang lain, ikan semangat yang didata nanti di atas baru kita lihat spesies ikannya seperti apa. Nama ikannya apa, nama latinnya. Kalau untuk hasil pendataan kami itu sudah sekitar 50 lah ya, 50-an sudah ada. Karena kami mulai dari Januari sampai dengan sekarang. Jadi kami melakukan pendataan itu sebulan sekali. Dan Alhamdulillah selama kami pendataan, baru satu kali kami melakukan pendataan, tidak pernah ketemu. Sebelum sebelumnya kami ketemu terus. Setelah dan setiap kali jumpa hiu, ada 15 ekor, ada 16, ada juga 12 ekor, lebih dari 10 ekor setiap kami. Biasa mereka pada saat kami melakukan pendataan, mereka konvoy. Jalan barengan, dia biasanya jalan 14 ekor, satu kali jalan. Tapi ukurannya berbeda-beda. Ada yang 180 cm, ada yang tidak sampai 1 meter. Banyak di kalangan masyarakat kan mereka, apa ya, bisa dibilang mereka takut karena mungkin trauma dengan pada saat melihat film-film di ini. Tapi sebenarnya tidak. Hiu itu sebenarnya dia menetralisasi atau menyeimbangkan ikan-ikan yang ada di dalam laut. Terutama di spot hiu itu. Kalau misalkan hiunya ada di dalam di spot itu, maka ikan-ikan di situ akan banyak. Biasanya kalau kita turun, kapan ada hiu, pasti ikan banyak di situ. Itu aktivitas penyelaman. Itu adalah bagian dari form kami juga, pengantar namu. Walaupun bodinya ini adalah bodi dari teman-teman di dive center lain di Cemara. Tapi kita juga sudah melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi nilai yang harus memahami bahwa keterlibatan mereka juga nanti akan mendapatkan kemanfaatan dari sini. Masih sering lihat rumah-lumah di sana? Sering, sering di sana. Di rompong. Nanti kalau ada tamu yang ingin diantar ke sana, saya hubungi bapak-bapak. Bisa kan? Oh bisa, bisa. Ini buat berapa orang? Ini tiga, empat orang. Empat orang bisa. Bapak bisa dapatkan hasil dari wisata, lihat lumba-lumba, di samping uang dari lautnya, Pak. Oke. Kalau hiu bagaimana, Pak? Kalau hiu jarang sekali. Karena mereka jarang menjelam. Ada musimnya juga hiu. Tapi kalau di pesisir sini, hiu itu biasanya di Nuwa Indah itu. Di tentangan yang Nuwa Indah, ada pelompong di sana itu. Itu tempatnya di sana, paling banyak di sana. Tapi itu musiman. Artinya kalau orang menyelam pada hari ini, kadang hanya dua, tiga ekor dilihat begitu. Tapi ada musimnya banyak sekali. Nah, musimnya banyak. Hiunya bagaimana pesiripnya? Hiunya yang... Sirip hitam. Sirip hitam, yang kayak pesawat begitulah. Ekornya begitu. Tinggi di atas, baru... Siapa ya, hiu putih dengan biru. Jumlannya tambah banyak atau belum? Tambah banyak. Karena hiu ini sekarang kalau di Wakathobi ini kan sudah dilarang itu untuk manci itu bingkang hiu. Kenyum, hiu itu sangat dilarang sekali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. selamat menikmati